Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto Kali ini kita akan membahas tentang cara me time sederhana meskipun di rumah Istilah me time biasanya digunakan sebagai bentuk kegiatan seseorang dalam mengapresiasi diri sendiri Mencintai diri sendiri, mensyukuri, dan masih banyak hal lainnya Banyak orang yang merasa tidak sempat me time karena harus mengurus anak, bekerja, dan mengurus banyak hal lainnya Padahal me time itu penting untuk kebahagiaan diri, ketenangan, dan juga untuk dirimu sendiri Bagi kamu yang memiliki anak kecil, mungkin bisa meminta tolong kepada suami atau istri sebentar dan membuat jadwal me time-mu Kamu juga bisa menggunakan waktu luang ketika si kecil tidur karena me time tidak harus lama-lama Bagi kamu yang bekerja, bisa meluangkan sedikit waktu sebelum tidur atau di akhir pekan Pada saat-saat itulah kamu bisa mengambil kesempatan untuk menikmati waktu dengan dirimu sendiri Me time bahkan tidak harus berpergian ke suatu tempat atau ke tempat yang selalu mahal Me time bisa dilakukan dengan cara sederhana, bahkan dilakukan di rumah sendiri Berikut adalah beberapa contoh sederhana Yang pertama, menikmati sejangger kopi atau teh Me time sederhana yang pertama adalah menikmati sejangger kopi atau teh Kenapa harus sejanggir? Karena waktunya tidak banyak Belum habis sejanggir pun, kita sudah perlu melakukan kegiatan yang lain Atau sudah ada pekerjaan yang harus diurus Meskipun cuma sejanggir, tapi kita bisa tersenyum dan merenungi banyak hal Dengan menikmati waktumu dengan dirimu sendiri Semakin banyak hal yang melintas di pikiran tentang ribuan hal yang sudah berhasil kamu lewati Dengan mengingat itu, kamu akan merasa lebih bersyukur dan lebih bersemangat dalam menjalani hidup Kedua, merawat diri Merawat diri tidak harus selalu ke salon Kamu bisa melakukannya sendiri di rumah Misalnya, maskeran atau mandi sepuasnya juga tidak masalah Kesibukan setiap hari seringkali menjadi pengalih yang membuatmu lupakan pentingnya merawat diri sendiri Melalui midtime, diri kamu menjadi lebih terawat dan semakin mencintai dirimu sendiri Ketiga, bermales-malasan Setiap hari kamu tentu dikejar waktu untuk melakukan ini dan itu Boro-boro untuk bermales-malasan Istirah sebentar saja, rasanya jarang Saat midtime, tidak apa-apa kalau kamu bermales-malasan Misalnya dengan tidur siang, menonton film Atau melakukan hal lain yang membuat dirimu menenduh dari kesibukan dan duniamu Kempat, membaca buku Membaca buku juga menjadi salah satu referensi untuk midtime sederhana di rumah Membaca buku kesukaan seringkali menjadi tidak sempat dilakukan setiap hari Padahal membaca buku bisa membantu kita menikmati waktu Belajar hal baru Serta memperluas wawasan dari waktu ke waktu Kelima, meditasi Meditasi membuat kamu merasa tenang Dan dari ketenangan itulah kamu merasa jauh lebih baik Tidak hanya itu Kamu juga jadi bisa lebih siap menjalani segala sesuatu yang ada di depan mata Meditasi membuat diri kamu lebih fokus kepada dirimu sendiri Apa yang kamu pikirkan dan merasakan Itu adalah beberapa contoh sederhana Midtime di rumah yang wajib dicoba Sesibuk apapun kamu dengan duniamu Entah itu di dunia rumah tangga atau pekerjaan Kamu tetap harus menyempatkan waktu untuk dirimu sendiri Semoga ini bermanfaat Sekian dan terima kasih